Sebuah pesawat udara menuju pendaratan setelah pembajakan. Seseorang memiliki kendali atas pesawat dan berhasil mendaratkannya di pangkalan RAF di Skotlandia. Sebuah pintu terbuka dan seorang anak laki-laki turun, memegangi bonekanya. Tentara membawanya ke tempat yang aman. Mereka melihat seorang pria di kokpit yang terluka, dengan satu tangan hilang, tapi dia masih dicurigai sebagai pembajak. Upaya dilakukan untuk menanyai anak laki-laki yang melarikan diri dari pesawat, tetapi dia tidak responsif. Kami kemudian melihat kilas balik dari sudut pandang bocah itu. Beberapa jam sebelumnya, seorang janda Jerman, Naja, dan putranya Elias bersiap untuk naik pesawat ke New York, Naja, yang tampaknya menderita leukemia, akan mengunjungi dokter yang dapat memberikan perawatan yang dibutuhkannya untuk memulihkan kesehatannya. Di bandara, Elias berteman dengan seorang pria bernama Farid, sementara ibunya minum obat yang menyebabkan ketidaknyamanan parah. Setelah lepas landas, saat para penumpang bersiap untuk malam itu, sekelompok pria, termasuk kopilot Bastian, membunuh kapten dan marsikal udara dan menyabot kotak hitam pesawat, mencegahnya dilacak di radar. Pemimpin mereka, Berg, kemudian membuat pengumuman kepada penumpang bahwa dia dan anak buahnya sekarang mengendalikan pesawat dan mengharapkan semua orang melakukan apa yang diperintahkan, sampai uang tebusan dibayarkan. Elias mencoba bersembunyi, dan Naja mengikutinya. Seorang pembajak sosiopat bernama Eibol melihat mereka dan menembak Naja beberapa kali. Dengan asumsi dia sudah mati, pembajak memulai tahap kedua dari rencana mereka, memaksa Farid untuk merekam pernyataan yang membuatnya tampak pesawat telah ditangkap oleh teroris untuk serangan bunuh diri, mengetahui kemudian akan ditembak jatuh. Tapi Naja perlahan-lahan sadar kembali, dan saat dia melakukannya dia mulai menghidupkan kembali hari suaminya, Nikolai, terbunuh. Dia pergi ke rumah pertanian setempat untuk meminta bantuan ketika mobil mereka mogok selama perjalanan keluarga, tetapi dia gagal untuk kembali. Ketika Naja pergi mencarinya, dia diserang oleh pembunuhnya, seorang vampir yang berhasil menggigit Naja sebelum dibakar sampai mati oleh matahari terbit. Naja segera berubah menjadi vampir, dan kembali ke rumah pertanian mencari jawaban. Dia bertemu dengan vampir tua yang mencoba menembaknya untuk menghentikan penyebaran vampir lebih lanjut, tetapi dia mengalahkan dan mengukulinya sampai mati sebelum melarikan diri dengan botol penekan vampir dan membakar rumah pertanian ke tanah. Naja berhasil mengakses ruang kargo, dan melepaskan kontak dan gigi palsu yang menyembunyikan mata dan taringnya yang bermutasi sebelum membunuh dan memakan seekor anjing. Seorang pembajak menangkapnya saat beraksi dan dia membunuhnya dan meminum darahnya, yang sepenuhnya mengubahnya menjadi vampir. Dia pergi ke kokpit tetapi menemukannya kosong dan pesawat terbang dengan autopilot. Dia meminta bantuan Mohamed, seorang mahasiswa astrofisika dengan beberapa pengalaman terbang teoretis, dan mereka berhasil mendapatkan kembali kendali atas pesawat tepat ketika para pembajak akan terjun payung. Bert mencoba mengambil kembali kendali kokpit sebelum Naja mengejutkan dan menggigitnya. Dia kemudian menusuk jantungnya dengan pisau sebelum dia bisa berubah sepenuhnya. Para pembajak, menyadari apa yang mereka hadapi, menugaskan Eibol untuk membunuh Naja. Dia menundukkannya dengan sinar UV sebelum mengekstraksi sebagian darahnya, tetapi saat dia akan mempertaruhkannya, Elias menghadapkannya dengan pistol bark dan secara tidak sengaja menembak keluar jendela yang membuat pesawat tertekan. Di kokpit, Mohamed pingsan karena kekurangan oksigen dan dibunuh oleh pembajak, yang mendapatkan kembali kendali dan mengembalikan tekanan kabin. Eibol melarikan diri ke ruang kargo dan, mengunci dirinya ke dalam mobil anti peluru, menyuntikkan dirinya dengan darah Naja, dia mencoba untuk membakarnya tetapi gagal untuk menghancurkannya sepenuhnya. Tak lama kemudian, pembajak lainnya, kecuali Bastian, disergap dan dibunuh oleh Eibol Vampir, sementara penumpang lainnya mempersenjatai diri. Naja meyakinkan mereka bahwa dia ingin membantu, dan mereka berhasil mengunci Eibol dipegangan dan mengamankan pesawat, tetapi tidak sebelum dia menggigit tangan Farid. Naja memotong tangan Farid sebelum racun vampir menyebar ke seluruh tubuhnya. Bastian memberitahu Naja bahwa pesawat tidak memiliki cukup bahan bakar untuk mencapai New York, dan mereka harus segera mendarat atau jatuh. Seorang penumpang egois sekarat karena cedera melepaskan Eibol dengan harapan digigit dan dengan demikian menjadi abadi. Sebagai gantinya, Eibol membunuh penumpang dan mulai mengubah sebagian besar penumpang lain menjadi vampir. Naja mengetahui bahwa mereka akan melarikan diri jika pesawat mendarat, memutuskan untuk mengorbankan dirinya dengan menggunakan bahan peledak pembajak untuk membunuh mereka. Elias menghentikannya dan pergi untuk bahan peledak sendiri, tetapi hanya berhasil meraih detonator sebelum dikelilingi oleh vampir. Menerima kenyataan bahwa dia tidak akan bisa lagi menjadi ibu yang penuh kasih bagi Elias karena vampirnya, Naja membuat Farid berjanji untuk menjaganya sebelum membunuh dan memakan Bastian. Dia mencoba menyelamatkan putranya tetapi diserang dan kehabisan darahnya oleh Eibol. Sama seperti dia pergi untuk Elias, Farid mengarahkan pesawat ke jalur matahari pagi, menyebabkan Eibol terbakar dan jatuh ke kematiannya. Elias menggunakan darahnya untuk menyelamatkan hidup Naja, tetapi dia menolaknya dan melarikan diri, mengetahui bahwa seleranya akan darahnya dan hilangnya kemanusiaan menempatkannya dalam bahaya. Pesawat mendarat di pangkalan RAF di Skotlandia, tetapi pihak berwenang mengabaikan permintaan Elias dan Farid dan naik ke pesawat mencari korban selamat yang mengakibatkan pembantaian. Saat pihak berwenang mengirim ambulans untuk membawa Elias ke rumah sakit, dia menuntut agar boneka beruangnya dikembalikan dan kemudian menaklukkan seorang petugas medis yang mencoba menyuntiknya dengan obat penenang tidur. Berlari kembali ke pesawat, Elias melihat ibunya memberi makan seorang prajurit, tetapi ketika dia memanggilnya, dia hanya membalas dengan raungan lapar, lalu menuju ke arahnya dengan maksud untuk melahapnya. Menyadari bahwa ibunya telah pergi dan semua yang tersisa darinya adalah binatang buas, Elias mengaktifkan detonator yang dia sembunyikan di boneka beruangnya, membunuhnya dan vampir lainnya. Farid dibebaskan dari tahanan dan memeluk Elias yang trauma. Terima kasih. Terima kasih.